Di Labuhan Batu, pemirsa ratusan masa tergabung dalam peruan mahasiswa dan pedagang pasar ikan gelugur FMPG Geruduk Kantor Disperindak menolak dibangunnya ratusan meja beton atau lapak pedagang di Jalan Gelugur, Rantau Utara. Aksi berujung ricoh karena masa berusaha mendobrak pagar kantor Disperindak. Tidak adanya kesepakatan dengan kepala Disperindak dan pengunjuk rasa membatalkan pembangunan 140 unit meja lapak pedagang. Masa aksi menerobos pagar dan blokade dan keamanan. Masa yang kecewa juga melampiaskan kemerahan dengan mendobrak pagar kantor dinas Disperindak. Ketua Koordinator Aksi, Hamdani menyampaikan aksi masa adalah bentuk kekecewaan warga, terutama pedagang pasar gelugur terhadap Disperindak yang terkesan memaksakan kehendak. Menurutnya perencanaan pembangunan hanya dilakukan sepihak tanpa melibatkan pedagang. Masa menduga adanya eksploitasi terhadap para pedagang. Dengan bertambahnya lapak justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum Didis Perindak dugaan untuk melakukan pungli. Ada isu yang berkelihatan, itu ada pembangunan meja sebanyak 140. Nah, kiranya dinas perusahaan perdagangan termasuknya pemerintahan Kabupaten Lampat memperhatikan apa yang layak harus dibangun. Dan berikutnya juga, ini harus ada analisa yang terjadi di sana. Nah, kiranya jangan juga ada keberpihaka. Makanya di dalam tutupan aksi kita juga, ini ada kegelisahan juga dari masyarakat. Yaitu adanya kita juga, patutnya dua, eksploitasi terhadap para pedagang pasar gelugur. Yang dimana dimanfaatkan oknum-oknum yang ada di dalam Didis Perindak melakukan penghut dan liar. Aksi berakhir setelah tuntutan masa diterima dan ditandatangani kesepakatan oleh Tadis Didis Perindak secara tertulis bahwa tidak akan ada pembangunan 140 unit meja lapak pedagang pada tahun 2023. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, Ainews melaporkan.